Intro Halo everyone Ketemu lagi sama gue Tio Di Youtube channel Mahwats Di channel ini lagi ya Nah kalo kemarin-kemarin kan gue bahas nih Jam Jepang ya gak sih Nah kali ini movementnya emang Jepang Tapi ini yang gue bahas adalah Koleksi dari Deuno Milano Brand ini emang jarang kita bahas Tapi yang ini gue gak bisa Abein sih karena ya jujur Walaupun mungkin Tau jenis jam ini ya model Begini ini udah lama tapi tetep gak bisa Dipungkirin bahwa model begini ini Banyak banget penggemarnya ya Nah kalo biasanya Di Deuno Milano Itu kan identik dengan desain yang Minimalis banget ya biasanya cuman Three hands keliatannya clean dial Gitu kan kosong Nah kali ini dibekali skeleton dial Oke gak usah kelamaan Langsung aja kita bahas detailnya ya Si Deuno Milano ini Untuk movementnya Dia menggunakan automatic Dari NH70 Tepatnya lebih ke S2 NH70L Nah kalo udah ngomong NH Kalian pasti tau kan Siapa yang buat si movement ini Untuk power reserve nya ya Kalo terisi penuh dia kurang lebih Di 40 sampai 41 jam Ya untuk diameternya Dia di 41,5 mm Dan untuk ketebalannya sendiri Dia ini cuman di 11 mm Nah kalo case materialnya Dia itu stainless steel Nah warnanya gun metal Dengan brush finishing Dengan brush finishing Cuman di beberapa lakukan Memang ada yang polish finishing Untuk water resistance nya Disini cuman 50 meter Nah untuk glass materialnya Ini udah sapphire crystal With anti reflective coating Nah kalo untuk di strap nya Dia menggunakan integrated rubber strap Yang dimaksud integrated itu Artinya dia modelnya udah menyatu Sama case nya Jadi keliatan gak kepisah Kayak gitu deh Case back nya sendiri Ini dia Si true case back Atau exhibition Jadi kalian bisa lihat Rotor nya Ini dari belakang Ya Dan rotornya ini ada Tertulis di Uno Milano Biasanya kalo skeleton tuh kan Cuman skeleton aja Keliatan mesinnya ya Tapi ini skeleton dial nya Ini ada 3 layer ya Yang menguatkan kesan sporty Dan modelnya agak gagah Jadi model skeleton nya itu gak kayak yang umum Tapi disini tuh ada style nya gitu loh Dan terus Yang poin kedua itu Digandengan sama integrated rubber itu Keliatannya jadi makin apa ya Sporty tapi luxury gitu loh Makin keliatan eksklusif ya Jadi bener-bener makin keliatan luxury banget Nah desain nya juga punya karakter Dengan dominasi brush finishing Ini yang bikin gua suka Ya walaupun sebetulnya harganya Gak begitu mahal Tapi ini sebetulnya desain nya itu Desain luxury Kayak jam-jam mahal Yang harganya udah 2 digit Ke atas ya Apalagi kayak gini Teg gitu Merknya gak keliatan dari depan Jadi orang kalo ngeliat injir Ini jam mewah Tapi apa ya tuh Kayak gitu tuh Nah gimana Kalian suka kan Pasti ada yang suka dengan model-model begini kan Nah kalo ada yang suka dengan model-model begini nih Kalian cocok banget nih Atau mungkin bener-bener gua rekomendasiin nih Buat nimang si di Uno Milano nih ya Mumpung belum kehabisan Mumpung lagi ada Buruan ya Kalian langsung kabur ke jamtangan.com Atau ke Mahwatch Bisa lewat aplikasi Mau ke website terserah Sebelum gua close nih Gua ingetin lagi Subscribe ya Biar gak ketinggalan Kalo ada kejutan Atau mungkin surprise-surprise Dari kita nih ya Jadi yang buat suka ini Buruan Langsung ke website jamtangan.com Kalo misalkan ada yang Bertanya or else Bisa langsung tulis di kolom komen Oke I think that's all for Review kali ini everyone Happy hunting And happy shopping And see you on the next video Bye Bye